Intro Ya dendam kesumat timnas Indonesia di permak Irak Mike Locke hancurkan mereka sekarang Informasi bola selanjutnya media Vietnam puji timnas Indonesia Yang satset menjelang TELASIA 2023 Punya persiapan yang panjang Simak selengkapnya disini bersama saya untuk anda Timnas Indonesia akan kembali bersuah dengan Irak Dalam lagang fase grup D PELASIA 2023 Pertandingan ini akan menjadi pertemuan kedua Bagi masing-masing dalam tenggat waktu yang berdekatan Ya pada bulan lalu tepatnya pada kualifikasi PELASIA 2023 Timnas Indonesia dipermalukan Irak dengan skor 1-5 Di Basrah Internasional Stadium Irak pada 16 November lalu Ya gelandang timnas Indonesia Mike Locke yang tampil dalam pertandingan itu pun Tampaknya punya dendam kesumat kepada Singa Mesopotamia julukan timnas Irak Mike Locke pun mengatakan bahwa timnas Indonesia harus bangkit Dan harus mengalahkan Irak dalam laga mendatang Pertandingan Indonesia VS Irak di PELASIA 2023 akan terjadi di Ahmed Bin Ali Stadium Qatar Pada 15 Januari 2024 nanti Ya harus bangkit, harus hancurkan mereka sekarang Kata Klok dengan tegas Ya pemain milik Persib Bandung itu mengatakan banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan timnas Indonesia Saya pikir banyak hal yang harus dibenahi Yang pertama adalah kami harus melihat hal positifnya Tapi tentu yang kedua kami harus melihat sesuatu yang berjalan ke arah yang salah Kami harus melakukan ini secara individual dan secara kolektif sebagai tim Ujarnya Sekedar informasi, PSSI telah memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau TSC di Turki Menjelang PELASIA 2023, 20 Desember 2023, sampai 6 Januari 2024 Ya selama TSC di Turki nanti Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba kontra Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari 2024 Kemudian melawan Iran pada 9 Januari di Kotar nantinya Selanjutnya berdasarkan kesepakatan, AFC mengizinkan tim untuk mengirimkan 26 pemainnya untuk berlaga di PELASIA 2023 Ya praktis, hanya akan ada 2 pemain yang akan dicoret dari skuad merah putih Timnas Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang pada Group Day PELASIA 2023 pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 nanti Dan informasi bola selanjutnya Ya media Vietnam memuji persiapan timnas Indonesia yang lebih panjang daripada persaing di Group Day PELASIA 2023 seperti Jepang, Irak, dan Vietnam Timnas Indonesia sudah memulai persiapannya di Antalya, Turki sejak Kamis 21 Desember Nah berbeda dengan 3 lawan di fase grup, timnas Indonesia menunjukkan persiapan yang lebih matang menjelang PELASIA 2023 Media Vietnam detau memberikan perhatian khusus pada hal ini Indonesia punya waktu persiapan terpanjang untuk PELASIA 2023 Dan saat ini Sinteyong dan timnya sudah berada di Turki untuk melakukan latihan Mereka punya lebih dari 2 pekan untuk mempersiapkan diri, kata media itu Nah serotan juga tertuju pada 3 uji coba menjelang PELASIA 2023 Dan 8 pemain dalam skuad timnas Indonesia Ya meskipun demikian, The Tau Von Howl tetap skeptis terkait peluang Indonesia lolos dari fase grup Ya dalam perkembangan terbaru, Indonesia mengalami kekalahan dari Irak dan hasil imbang melawan Filipina di babak kedua kualifikasi PEL Dunia Ya hal ini memang memberikan kerugian dalam usaha mereka untuk merebut tiket ke babak kualifikasi ketiga Tulis media Vietnam tersebut Ya saat ini timnas Indonesia memang sedang menjalani training camp di Turki Dan sebanyak 28 pemain akan dibawa pelatih Sinteyong Pemusatan latihan disiapkan untuk PELASIA 2023 mulai 12 Januari mendatang Timnas Indonesia berada di grup day bersama Jepang, Irak dan juga Vietnam Tidak hanya berlatih, timnas Indonesia juga akan melakoni serangkaian uji coba seperti melawan Libya dan juga Iran Ya wakil ketua umum PSSI Zainuddin Amali menilai latihan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong di Turki sangatlah berat Ya menu latihan berat dari Sinteyong kini dilahap oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawannya Kemudian latihannya sendiri ya lihatlah di belakang Saya mengikuti sejak awal karena saya ikut bersama disini Yang pertama jogging kemudian latihan fisik Sekarang masuk ke taktik dan teknikal Saya juga lihat latihannya penjaga gawang itu luar biasa berat kata Zainuddin Namun Zainuddin menilai para pemain timnas Indonesia memang perlu latihan berat agar hasil di Piala Asia 2023 bisa maksimal Tetapi saya rasa kita harus latihan yang berat ya memang harus begitu Para pemain harus kerja keras sehingga hasilnya maksimal Ya salah satu yang jadi kendala kita itu fisik dan mental Makanya disini kan Coach Sinteyong melatih untuk kekuatan fisik dan mental mereka Saya kira menu latihan menurut saya ya sudah cukup kata Zainuddin Ya persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI sedang membentuk timnas Indonesia yang tangguh Sudah tampil di kejuaraan internasional Serta memperbaiki peringkat Indonesia di ranking FIFA Program naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu upaya yang dilakukan Nah kualitas dan proses naturalisasi pemain juga terus diperketat Hal ini yang sedang dilakukan oleh PSSI Kementerian pemuda dan olahraga sedang memantau proses naturalisasi Yang diajukan oleh PSSI Menpora Dito Aryotejo menjelaskan proses naturalisasi pemain Harus merupakan keturunan pertama atau kedua berdarah Indonesia Yang menambahkan pembinaan pemain lokal juga diperhatikan Agar tercipta kombinasi untuk bisa memperkuat Indonesia Sementara itu pengamal sepak bola Tommy Whaley mengatakan PSSI jangan terlalu fokus pada prestasi timnas Indonesia saja Tetapi harus bertanggung jawab kepada sepak bola secara menyeluruh termasuk mengembangkan kompetensi di tanah air Timnas Indonesia kini sedang fokus menatap gelaran Vela Asia 2024 di Qatar Timnas Garuda tergabung di Group D bersama Jepang, Irak dan juga Vietnam Selama pemusatan latihan di Turki, timnas Indonesia akan menggelar dua uji coba melawan Libya Uji coba melawan Libya pertama akan digelar pada selasa 2 Januari pekan depan Kemudian laga uji coba kedua Indonesia versus Libya di Turki akan digelar pada Jumat 5 Januari pekan depan Setelah itu timnas akan bertolak dari Turki ke Qatar Guna menjalani persiapan akhir jelang Piala Asia Dan sebelum berlagak di Piala Asia, timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan Iran pada 9 Januari di Qatar nantinya Jualan Asia Piala Asia Jualan Asia Jualan Asia